Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta otomotif Di video kali ini Saya mau Menunjukkan Salah satu Peralatan Atau alat ukur Yang Sering kita Jumpai Di teknik Otomotif Maupun di teknik mesin Nah di Depan saya ini ada Alat ukur Yang biasa disebut Dengan Mikrometer Nah ini adalah Mikrometer ya teman teman Jadi Mikrometer ini Berfungsi untuk Mengukur Diameter Luar Nah Mikrometer ini Sebenarnya Ada beberapa Jenis ya Dan ini Adalah Mikrometer yang Digunakan untuk Mengukur Diameter luar Saja Dan Disini Kita bisa melihat Ya Nah Di skala utama Nah disini ada Skala utamanya yang atas Nah jika kita perhatikan Ya Di atas itu ada Dua garis ya teman teman Ada dua garis Yang berarti Ini adalah Ukuran Dua Mili ya Jadi Untuk satu garisnya itu adalah Satu mili Kalau dua garis berarti Dua mili Dua mili Ke kanan Maka Nantinya Ini akan Semakin Mengecil ya Atau menyempit Kalau Saya putar ke kiri Maka Akan semakin Merenggang ya Nah jadi Bendanya yang akan Kita ukur itu disini ya Di Cepit ya disini Misalkan kertas Ataupun Benda Yang akan Kita ukur Nah Ini kan Kita Biasanya Kalau mengukur Kan diputar-putar Ini ya Diputar-putar Ini Nah Saya akan langsung saja Misalkan seperti ini Teman teman ya Agar lebih mudah Memahami Nah Kalau misalkan Si Mikrometer Ya pada saat kita Mengukur Nah seperti ini Ini sebenarnya Masih ada ya Untuk pengunci ya Ini untuk pengunci Kalau normalnya gitu Tapi Pengunci ini Sudah patah ya Ini ada bekas Patahannya Yang intinya Ini untuk mengunci Jadi supaya ini Tidak gerak-gerak gitu ya Nah Kalau misalkan Keadaan seperti ini Ini Cara menghitungnya Bagaimana Nah Untuk menghitungnya Teman teman bisa Lihat disini Untuk yang garis yang atas Nah Garis yang atas ini ya Satu Dua Kan ada nol tuh Ada nol Kemudian ada Satu garisnya Ada dua ya Satu Dua Jadi ada dua garis Yang artinya Dua mili Nah kemudian Ini yang garis yang tengah nih Nah garis yang tengah Yang dari kiri ke kanan Nah Itu Menunjukkan ke angka 40 Jadi Hasilnya adalah Dua mili Empat puluh Ya Atau Dua koma Empat puluh Mili Meter Jadi tinggal Dijumlahkan saja Ya Dijumlahkan Nah Tapi Berbeda Kasusnya Bila Misalkan Seperti ini Nah Misalkan Nah Seperti ini teman-teman ya Misalkan seperti ini Nah Misalkan seperti ini teman-teman Kalau seperti ini Ya Ini kan yang atasnya Dua mili Nah Yang bawah itu Ya Ini yang garis ini nih Nah Yang garis ini Seke bawah Nah itu Lebih dekat ke garis yang bawah Ini kan ada garis yang bawah ya Jadi garis yang ini Dengan yang ini Itu lebih dekat yang bawah Nah Kalau seperti ini Ini penjumlahannya Ditambah 0,50 Ya Jadi untuk hasil yang dua mili itu Ditambah 0,50 Ditambah 5 Nah Jadi nanti tinggal Dijumlahkan Nah Ini adalah Salah satu Mikrometer Ya Mikrometer Adalah Alat ukur Yang digunakan Untuk mengukur Diameter luar Nah ini jenisnya Seperti ini Dan juga ada Mikrometer Yang digunakan Untuk mengukur Diameter dalam Ya Oke Terima kasih Sudah menonton Menonton video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton